Petugas gabungan dari Polda Sumatera Barat menggerebe kawasan Pasar Gaung di Kota Padang yang diduga menjadi salah satu pusat peredaran narkoba. Dalam operasi yang berlangsung Sabtu, 9 November 2024, petugas mengamankan tujuh orang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombus Pol Niko Asetiawan, menyebutkan bahwa operasi ini menargetkan enam orang yang telah masuk daftar target operasi. Namun, tidak ada satupun yang ditemukan di lokasi. Selain mengamankan tujuh orang, petugas juga menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, plastik lip, alat hisap atau bong, senjata tajam, beberapa handphone, serta timbangan digital yang diduga kuat terkait peredaran narkoba. Operasi ini tidak berjalan mulus. Di tengah pengerbekan, beberapa warga tampak histeris hingga memicu keributan dan pelemparan batu ke arah petugas. Petugas segera mengamankan para pelaku pelemparan untuk menjalani tes urin. Polda Sumbar akan terus melacak enam target operasi yang belum ditemukan dan akan mengeluarkan daftar pencarian orang, DPO, untuk mempercepat pengejaran. Kombus Pol Niko berharap masyarakat sekitar dapat bekerja sama dan tidak terprovokasi dalam setiap upaya penindakan. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan jika melihat hal-hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.